Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian ya jadi disini kita masuk ke materi yang kedua yaitu di permainan bola besar di bola koli ke sebelumnya minggu kemarin kita sudah coba jabarkan dan kalian rangkum materi di permainan bola besar juga yang di aplikasikan di sepak bola nah ini kita belajar di bola koli ke kalian siapkan buku catatan kalian untuk merangkum atau memang sekiranya nanti kurang jelas ya bisa di-pause saja videonya oke langsung kita di permainan bola besar di materinya bola koli yang pertama permainan bola koli besar melalui aktivitas permainan bola koli permainan bola koli ditemukan oleh William J Mourjan ya nah kemudian permainan bola koli ini menyebar ke seluruh dunia untuk pertama kalinya pertandingan di Polandia pada tahun tahun 1974 dan pesertanya cukup banyak maka pada tahun 1984 didirikan federasi bola koli internasional atau internasional volleyball federation atau yang disingkat dengan IPBF yang waktu itu beranggotakan 15 negara nah kalau di Indonesia itu namanya perbasis ya persatuan bola koli kemudian permainan bola koli ini sangat cepat perkembangannya antara lain disebutkan karena permainannya bola koli ini tidak memerlukan lapangan luas mudah dimainkan alat-alat yang digunakan itu sangat sederhana kemudian permainan ini sangat menyenangkan kemungkinan terjadinya tidak sangat kecil dapat dimainkan dalam bebas maupun di ruang tertutup dapat dimainkan banyak orang ada pun kegunaan teknik-teknik dalam permainan bola koli ini yaitu yang pertama cukup efisien dan efektifnya untuk mencapai kompensi maksimal yang B untuk mencegah dan mengurangi terjadinya udara C untuk memudahkan pengembangan gerakan peserta didik kemudian peserta didik akan lebih yakin dengan kemampuan gerakan mereka yang pertama gerakan spesifik passing dalam permainan bola koli nah passing ini apa sih sebenarnya gitu kan passing ini umpan atau kalau kita bahasan itu operan gitu kan kalau bahasa sarinya itu operan nah ini gerakan spesifik mengumpan passing atas ya ini passing atas ini berarti bolanya itu ada di atas kepala kita nah disini ada teknik-teknik mengumpannya bisa kalian pelajari baca dengan melihat gerakan-gerakan itu bapak sisipkan ada gambar ya bisa kalian perhatikan gambar disana nah disitu ada tahapan-tahapan pembelajarannya bisa kalian pahami kalian baca kalau memang susah sekali membacanya itu di post saja ini videonya ya oke kemudian yang kedua gerakan spesifik mengumpan passing bawah ya kalau yang tadi di atas sekarang yang bawah disini juga sama itu pokoknya hanya menampilkan gerak apa gambar gambar saja kemudian juga disini ada tahapan pembelajarannya disini bisa kalian pahami bisa kalian coba di rumah semisalkan ada gerakan-gerakan seperti ini kalian pahami gerakan atau mungkin kalian bisa lihat di video-video banyak sekali sekarang di youtube untuk gerakan-gerakan dasar passing atas maupun itu passing bawah itu bisa kalian pelajari kemudian juga gerakan spesifik servis atas permainan bola volley nah gerakan itu kalau tadi kan passing nah kalau ini juga service nah service ini kalau di dalam permainan itu bisa dijadikan juga sebagai serangan awal jadi ketika lagi dia mulai service itu sudah dihitung menjadi serangan lawan serangan pertama serangan awal ini gerakan spesifiknya bisa kalian lihat di gambar lagi kemudian juga tahapan pembelajarannya bisa kalian rakamnya disini ada persiapannya ada gerakannya ada akhir gerakan kemudian juga service bawah service bawah sini biasanya digunakan untuk pemain-pemain pemula gerakannya berdiri dengan kaki kiri depan atau kaki kanan di belakang kemudian juga bola dipegang oleh tangan kiri seperti digambar kemudian juga perkenaan bola tepat pada tangan tangan dan telapak tangan jadi kalian harus memperhatikan tangan dan telapak tangan kalau tangan itu yang seperti apa telapak tangan yang seperti apa atau lengan yang seperti apa mungkin kalian juga harus perlu membedakan yang mana namanya lengan yang mana namanya tangan jadi kemudian juga yang terakhir pukulan dilakukan dengan tangan bagian dalam keadaan mengepal setelah itu bola dipukul diteruskan dengan melangkahkan kaki kanan ke depan nah mungkin itu saja video dari Pak Wokta sekedar pengenalan teknik dasar dalam permainan bola volley yaitu ada passing passing atas dan passing bawah kemudian juga kita untuk memulai permainannya itu ada service ya service bawah dan service atas oke sehat selalu untuk kalian tetap jaga kesehatan tubuh kalian berbanyak aktivitas gerak aktivitas jasmaninya hormati orang tuamu hormati gurumu sayangi temamu hematlah kuota dalam belajar oke semangat belajar dari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh